Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wowo Repair tutorial, service dan tip dan trik seputar dunia smartphone dan kali ini saya memegang iphone 7 jadi disini kondisinya tiba-tiba mati, kalau hidup pun di charge terlalu lama mengisi setelah mengisi saat lagi bermain game ataupun whatsapp ataupun aplikasi lain nanti tiba-tiba bisa mati mati secara tiba-tiba jadi disini untuk kasus yang sudah-sudah ini usus mengguna iphone biasanya disini terkendala di baterai nah seperti ini tampilannya ini tampilannya ini pengecasan terlalu lama tapi setelah terisi nanti biasanya agak bagaimana ya seperti ya seperti saat kita memainkan tiba-tiba tiba-tiba restart sendiri mati sendiri begitulah teman-teman penjelasannya ya menurut dari pemilik handphone oke disini kita langsung untuk mencari dan memberikan solusi yang terbaik dari kasus yang sudah-sudah disini adalah baterai ya baterai yang kondisinya tidak baik lagi jadi sehingga atau mencari solusi dimana ya caranya ya harus mengganti dengan yang baru ya untuk tutorial cara dan langkah untuk mengganti baterai iphone ini bisa ikuti cara yang seperti saya tutorial kan ini ya setelah kita buka baut dua di bawah konektor casnya langsung kita angkat seperti ini ya teman-teman ingat untuk mengangkat lcd dari iphone 7 ini ingat soketnya di bagian kanan ini ya jangan coba tarik dari bawah ke atas karena dia untuk iphone 7 ini soketnya berada di samping ya nah seperti ini sudah terbuka ya nah seperti ini teman-teman karena soketnya di bagian sini kita lihat baterainya ya seperti ini ya ini bukan baterai bawaan ya dari iphone ini ini sebelumnya baterainya sudah pernah diganti ini baterai double power ya yang kualitasnya sama saja dengan malah lebih baik yang bawaan standar daripada yang ini ya kebanyakan jadi untuk teman-teman apabila ingin mengganti baterai ya gantilah baterai standarnya saja ya standar iphone 7 jangan ya seperti ini double power tidak baik ya kondisinya ya dari banyak kasus 10 dari E2 dari 10 baterai double power tidak rekam ya jadi kita pakai baterai standarnya saja ya iphone 7 ini baterai double powernya yang cepat sekali rusak jadi untuk teman-teman agar untuk menghemat atau lebih awet lagi pemakaiannya jadi teman-teman lebih baik lakukan pengecasan terlebih dahulu setelah itu baru melakukan pemakaiannya ya jangan sambil mengecas sambil memakai untuk iphone jadi kalau disitu ngecas disitu kita memakai maka baterai cepat gembung atau swak oke kita sudah pasang langsung dan ini kita lihat baterai double power oke sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan like berikan komen di kolom komentar apabila ingin beritanya seputar beri smartphone mudah-mudahan saya akan memberikan solusi terbaik untuk teman-teman semua yang membutuhkan sekali lagi klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa dapatkan video-video terbaru dari saya ya tentang seputar dunia smartphone oke kita langsung tutup ini kaleng penutup baterai ya kaleng penutup soket baterai dan soket lcd sekaligus disini ada tiga baut yaitu baut untuk iphone ini matanya tiga ya teman-teman bintang mata tiga dengan ukuran 1,5 kalau ada 0,8 juga boleh milimeter yang penting matanya berbentuk tiga ya bintang segitiga ya untuk membuka kaleng penutup ini oke setelah itu kita coba lakukan pengecasan oke cas ya oke apabila kita sudah mengganti ini mudah-mudahan iphone sudah bisa berjalan normal lagi dan tidak kembali restart sendiri ataupun mati tiba-tiba saat bermain game ataupun lagi whatsapp ataupun yang lainnya mudah-mudahan iphone tidak akan mengalami lagi karena sudah mengganti baterai yang baru dan agar baterai tidak bergeser atau lepas kita bisa menggunakan double tip seperti ini di bagian belakangnya agar baterai tidak bergerak dan tepat di dudukannya oke kita langsung melakukan penutupan seperti ini langsung ikat baut penutup di bagian konektor casenya oke ini iphone sudah kembali normal jadi teman-teman yang melakukan atau mengalami masalah yang sama bisa dengan cara ini oke sampai disini dulu jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena memang ada yang lucu disini oke teman-teman oke sekian dari saya salam wari fair sekali lagi apabila ingin bertanya di kolom komentar silahkan jangan malu-malu saya akan menjawab keluhan atau ingin mencari solusi seputar dengan smartphone oke sekian dari saya salam wari fair semoga sehat selalu dan selamat beraktifitas kembali untuk teman-teman semua inilah langkah dan cara mengganti baterai iphone 7 selamat mencoba semoga berhasil